Pembeli saya Edi Ramayadi yang merupakan bakal calon gubernur Sumatera Utara berpaur bersama warga saat lusukan ke pedagang kaki lima di Jalan Medan Abatang Kuis, Kabupaten Deli, Serdang. Ya, perisiwa unik terjadi saat mantan Pangkonstrat ini, pelusukan Edi mengambil alih profesi penjual cendol dan cagup nomor urut satu ini rela melayani warga dan relawannya. Pembeli saya, Edi Ramayadi berpaur bersama warga. Pembelian menemui para abang beca. Dalam kunjungannya itu, Edi mendengarkan keluhan dari para pedagang dan tukang beca mengenai kehidupan ekonomi mereka yang semakin sulit. Tak hanya menyambangi PKL dan tukang beca, Edi bersama istrinya Nawalubis juga berusukan ke pasar tradisional gambir Kabupaten Deli, Serdang. Kedatangan Edi disambut antusias para pedagang di pasar tersebut. Satu persatu, pedagang di pasar gambir ditemui sambil berinteraksi mendengarkan keluhan pedagang. Yang pertama, yang perlu kita benerin pasarnya. Pasar ini bukan hanya untuk belanja, pasar ini untuk rekreasi orang menjadi nyaman. Kalau sudah nyaman, orang akan banyak datang, sehingga ada perputaran ekonomi yang... Edi Rahmayadi yang didukung oleh Partai Perindu pada Pilgub Sumatera Utara 2018 ini memiliki program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berjalan dengan visi-visi Partai Perindu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Edi Rahmayadi dinilai memiliki peluang besar untuk memimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Tim Lebutan Air News melaporkan. Terima kasih telah menonton!